Intro Shalom amang inang saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini Marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ala Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya Amin Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus sebagai nasa renungan kita pada hari ini Senin tanggal 13 Juni 2022 dari kitab Ibrani 13 ayat 16 Demikian bunyinya Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah Demikian bunyinya Judul renungan ini adalah berbuatlah baik Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Berbuat baik adalah buah dari iman orang percaya kepada Tuhan Sejauh mana pengenalan kita akan kasih Tuhan Maka sejauh itulah perbuatan baik dapat dirasakan oleh orang lain Kebaikan adalah sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya Bukan mengapa Karena status kita adalah anak-anak terang Dalam episode 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Tuhan itu baik adanya Dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Yang senantiasa berbuat baik kepada semua orang Tanpa memandang status atau latar belakangnya Menyembuhkan yang sakit Melepaskan mereka dari segala keterikatan Memberi makanan kepada mereka yang lapar dan sebagainya Saudara-saudariku Marilah kita lakukan kebaikan itu kepada semua orang Setiap saat mereka sangat membutuhkan pertolongan kita Marilah kita tolong mereka Agar tindakan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita Dapat kita lanjutkan di dalam kehidupan dunia ini Marilah kita saling melakukan yang baik Yang berkenan di hadapan Tuhan Kiranya Tuhan menjadi contoh teladan bagi kita Sudah waktunya kita melakukannya Tuhan memberkati kita Amin Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan buat firmanmu yang mengajar kami Untuk kami hidup berbuat baik Karena engkau lebih dahulu berbuat baik kepada kami Kau mengasih kami Tuhan Dengan engkau menebus dosa kami Dan menyelamatkan kami Tuhan berkenanlah engkau mengajar kami Membimbing kami Untuk melakukan perkara-perkara yang baik Yang sesuai dengan kandakmu Jauhkan daripada kami sifat ego Tidak peduli terhadap sesama Tapi utuslah kami Tuhan Melakukan kebaikan-kebaikan Dimana Tuhan telah berikan kepada kami Berkatilah seluruh umatmu Dimanapun mereka berada Dalam menjalankan aktivitas pada hari ini Bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan Bila ada yang lemah Imannya Tuhan kuatkan imannya Bila ada yang kekurangan Dalam ekonomi Tuhan cukupkan kebutuhan mereka Kami sampaikan Dua permulaan kami ini Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Terimalah berkat Tuhan Kasih karungnya dari Tuhan Kita Yesus Kristus Dan kasih Allah Bapak Serta persekutuan roh kudus Menyertai saudara semuanya Amin Demikianlah renungan Bisa kami sampaikan Pada saat ini Tuhan memberkati kita Selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!